Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada Ragam informasi yang cerdas dan mencerahkan Akan kami rangkum selama 30 menit ke depan Bersama saya Arina Nur Rahmah Inilah berita dan analisa Selengkapnya untuk Anda Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum mengumumkan kabinetnya Hal ini dikarenakan pemerintah masih menunggu konfirmasi DPR RI Terkait susunan kabinet yang diajukan Meskipun masyarakat masih terus menunggu Kapan kabinet pemerintahan baru diumumkan Jokowi masih menutup rapat informasi ke publik Hal ini dikarenakan pemerintah masih menunggu konfirmasi dari DPR RI Dijelaskan oleh Hasto Kristianto selaku sekjen PDIP yang diundang Jokowi Untuk dimintai saran dan masukkan dalam proses pembentukan kabinet Hasto menjelaskan jika Jokowi menunggu pertimbangan DPR RI secara tertulis Dalam undang-undang disebutkan jika selama tujuh hari setelah dilantik DPR RI belum memberikan pertimbangan Maka pemerintah baru menganggap DPR RI telah memberikan pertimbangannya dan segera mengumumkan Kami menunggu pertimbangan dari DPR yang nantinya juga akan disampaikan secara tertulis Dan waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah tujuh hari Dalam hal tujuh hari DPR tidak memberikan pertimbangan Maka dianggap sudah memberikan pertimbangan Hasto juga mengatakan jika pengumuman kabinet menunggu waktu yang tepat Karena proses pembentukan kabinet ingin dikerjakan secara serius Hati-hati agar terbentuk pemerintahan yang bersih Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Ya pemirsa pemanggilan sejumlah tokoh ke Istana Negara Masih terus dilakukan oleh Presiden ketujuh Republik Indonesia, Jokowi Dodo Hal ini dalam upaya diskusi pembentukan kabinet kerja yang efektif Di antara tokoh yang dipanggil Jokowi ke Istana Negara antara lain, Susi Puji Astuti Dalam keterangannya, dirinya menjelaskan jika pemanggilannya itu hanya sebatas dimintai pertimbangan masalah pariwisata, perdagangan, dan perikanan Kemudian disusul dua tokoh dari Partai Nasdem Keduanya datang menggunakan Alpart dan langsung menuju Istana tanpa memberikan keterangan Hadir pula Sekjen PDIP Hasto Cristianto Dirinya sempat menemui wartawan untuk menjelaskan pemanggilannya ke Istana Tujuannya ke Istana untuk memberikan kajian mendalam pembentukan kabinet yang bersih Sambil menunggu pertimbangan DPR RI Gimana? Ya nanti kami berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera melakukan pembahasan kata-kata tersebut Sehingga hal-hal berkaitan dengan aspektor kabinet untuk pemisahan pembentukan menteri sudah kami sampaikan Kami ingin menyampaikan bahwa begitu banyak analisis, begitu banyak spekulasi berkaitan dengan susunan kabinet yang ada Di dalam alam yang sangat demokratis ini sah-sah saja berbagai analisis bahkan spekulasi itu Namun sekali lagi kami juga memohon untuk betul-betul hari kita tunggu momentum yang sangat baik bagi Presiden Joko Widodo Untuk mengumumkan kejalan kabinetnya pada waktu yang tepat Mas Habib, waktu yang tepat itu kapan mas? Bagaimana? Ya nama-nama yang datang ada dimintai pertimbangan Kaitannya dengan pengalaman di dalam pemerintahan sebelumnya Terus dengat, Presiden Jokowi Hasto juga menambahkan, dalam pemilihan menteri dibutuhkan kehatian-kehatian untuk membentuk kabinet yang bersih Karena Presiden masih ada waktu, 14 hari untuk membentuk kabinet Harina Nurwahmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mendukung pemerintahan Jokowi JK Sikap ini diambil sesuai dengan amanat muktamar ke-8 P3 di Surabaya, 15 Oktober 2014 lalu Partai Persatuan Pembangunan akhirnya keluar dari Koalisi Merah Putih Dan resmi bergabung pada Koalisi Indonesia Hebat atau KIH Jokowi Dodo Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum P3, Emron Pangkapi Bergabungnya di Koalisi Indonesia Hebat, menurut Wakil Ketua Umum P3, Emron Pangkapi Selain amanat muktamar ke-8 Keputusan itu diperkuat setelah adanya pertemuan Ketua Majelis Sariah P3, Maimun Zubair Atau Mbah Mun, dengan Jokowi JK beberapa waktu lalu Emron Pangkapi mengungkapkan, keseriusan P3 untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat Juga ditunjukkan dengan terus membangun komunikasi politik dengan Jokowi Usai pemilihan MPR beberapa waktu lalu Menurutnya, P3 sudah membuka ruang seluas-luasnya Untuk membangun kerjasama dalam rangka kemaslahatan Indonesia Dan P3 sebagai alat politik umat Islam Indonesia Terhitung sejak diputuskan dalam pertama ke-8 Tanggal 17 Oktober 2014 Partai Persatuan Pembangunan Mendukung sepenuhnya Pemerintahan Joko Widodo Dan Hamad Yusuf Kutala Dalam memimpin Republik Indonesia 5 tahun ke depan Meskipun P3 resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat Pemerintahan Jokowi JK belum mengetahui pasti Untuk jatah kursi di kabinetnya secara pasti Sebab P3 belum berani bertanya Terkait porsi kabinetnya kepada Presiden Jokowi Dodo Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta Terkait jatah menteri di pemerintahan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala Yang akan diterima Partai Persatuan Pembangunan Masih dalam konfirmasi Meski demikian P3 terus membangun komunikasi politik Dengan Presiden Jokowi Meski Partai Persatuan Pembangunan baru bergabung pada pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala P3 tidak munafik jika partainya ingin menginginkan kadernya ada pada kabinetnya Menurutnya, sejumlah pengurus DPP dan fraksi P3 DPR Sudah bertemu dengan Jokowi sebelum pemilihan pimpinan MPR waktu itu Kata Emron, siapapun kader P3 yang dipilih untuk mengisi kabinetnya Merupakan bentuk hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden Ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum P3 ini P3 tidak berani bertanya hal tersebut Karena bukan pada tempatnya Untuk menanyakan sehingga akan menunggu sampai Jokowi mengumumkan para menteri kabinetnya Bahwa kabinet atau pengangkatan menteri itu merupakan hak prerogatif Presiden Partai Persatuan Pembangunan melalui tokoh-tokohnya memang membangun komunikasi politik Dengan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Saya ingin jelaskan memang komunikasi politik terus dilakukan Bahkan jauh sebelum Muktamar 8 Surabaya Hingga kini pengumuman kabinet pemerintahan Indonesia hebat Yang rencananya langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Yusuf Kala belum juga terrealisasi Bahkan awak media pun sempat kecewa Karena jadwal yang sudah direncanakan di Dermaga Tanjung Priuk, Jakarta Utara Gagal diumumkan Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta Dan Wakil Presiden Terpilih dan Biasenggo Ya terima kasih pemirsa masih bersama kami di berita dan analisa Majelis Ulama Indonesia akan menggelar peringatan nasional tahun baru 1436 Hijriah Acara tersebut akan dihadiri para ulama ternama seperti Dinsam Sudin dan Yusuf Mansur Peringatan 1 Muharam yang pertama kali digelar secara akbar ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 26 Oktober 2014 mulai pukul 8 pagi Acara besar ini akan menjadi siar agama dan menggugah persatuan umat islam Dalam acara tablik akbar tersebut Majelis Ulama Indonesia juga mengundang lembaga islam lainnya Seperti persatuan umat islam dan program pembibitan penghafal Al-Quran Darul Quran Untuk menghadiri tablik akbar tersebut dihimbau untuk mengenakan pakaian putih untuk simbol kesucian umat islam Pada seluruh elemen umat islam di ibu kota dan sekitarnya Untuk berbondong-bondong, berame-rame hadir di Gelora Bung Karno Dalam rangka mensyuarkan peringatan nasional tahun baru Hijriah 1436 Pada hari Ahad 26 Oktober Mulai jam 7.30 pagi Di Gelora Bung Karno Kita ibu seluruhnya Dan diminta untuk berbosana putih Acara tersebut diisi oleh para ulama ternama seperti Din Samsudin dan Yusuf Mansur Dan akan dimeriahkan juga oleh penyanyi ternama The Massive dan Wali Band Yang akan menampilkan lagu-lagu religinya Dari acara ini diharapkan umat islam menyadari kekuatan dalam memperingati tahun baru Hijriah Rizgi Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Ya pemirsa Dewan Masjid Indonesia atau DMI Menghimbau seluruh umat islam di tanah air untuk berperan aktif Dalam menyemarakkan tahun baru islam 1436 Hijriah Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum perubahan bagi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik Menyambut datangnya tahun baru islam 1 Muharam 1436 Hijriah Dewan Masjid Indonesia menggelar siaran pers untuk menghimbau umat islam Untuk berpartisipasi aktif merayakan momentum perubahan ini Siaran pers ini digelar di gedung DMI Menteng, Jakarta Pusat Dalam siaran pers tersebut Dewan Masjid Indonesia juga menggaris bawahi poin penting yang perlu dipelajari Terkait peringatan tahun baru Hijriah ini Yakni hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia Yang kini tengah giat menggalakan perubahan untuk bangsa dan negara yang lebih baik Selain itu momentum terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru Diharapkan juga dapat menjadi awal dari proses hijrah bagi bangsa dan negara Menuju Indonesia yang berkemajuan Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia juga menggelar siaran pers terkait peringatan tahun baru islam Dengan menggelar tablik akbar di gelora Bung Karno 26 Oktober mendatang Iksan Marsa, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Ya pemirsa pada ajang Indonesia Internasional Halal Expo Logo Halal MUI yang dirangkai dari ratusan permen Menjadi stand yang paling diminati para pengunjung Berikut liputannya untuk Anda Halal Expo 2014 yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI Terdiri dari ratusan stand produk bersertifikat halal Mulai dari produk kosmetik, obat-obatan, makanan, dan minuman Dari ratusan stand produk halal tersebut Yang paling menarik pada pameran ini adalah stand logo halal MUI Yang dibuat dari rangkaian ratusan permen dengan nama The Biggest Halal Logo MUI The Biggest Halal Logo MUI dibuat untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat Inilah logo resmi produk bersertifikat halal Pengunjung ekspo halal sangat berantusias berfoto di stand logo halal tersebut Untuk pengunjung yang mengunggah hasil fotonya Diberikan merchandise khusus dari pihak LPPOM MUI Rizgi Nurul Ilmi, Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Jakarta Yang memirsa pameran produk halal yang diselenggarakan di Jakarta International Expo Merupakan ajang pameran dan bisnis produk halal Sekitar 100 stand perusahaan halal dalam negeri dan luar negeri berpastisipasi dalam acara tersebut Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majlis Ulama Indonesia Nyelenggarakan pameran produk halal di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Halal Expo dihadir sekitar 100 stand perusahaan halal dari dalam dan luar negeri Yang merupakan program tahunan LPPOM MUI Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang halal Ajang pameran ini merupakan pertemuan bisnis antara pelaku usaha produk halal Dengan para pelaku usaha lainnya Serta sebagai tempat transaksi retail dengan masyarakat konsumen Pada pameran halal expo banyak diikuti oleh produsen dalam negeri Antara lain industri rumahan dan kewirausahaan mahasiswa Seperti wirausaha UHAMK dengan air mineralnya Dan Universitas Juanda Bogor dengan beras jagungnya Dengan adanya konsumen yang loyal pada produk halal Menjadikan Indonesia memiliki kekuatan ekspor luar negeri Dalam menyongsong perdagangan bebas 2015 Melalui pemantapan peran sebagai pusat halal dunia Rizki nurul ilmi Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Ya pemirsa terima kasih masih bersama kami di berita dan analisa Muslim di seluruh Indonesia menyambut pergantian tahun baru Islam Dengan momen hijrah ini sebagai momen refleksi terhadap awal hijrah Rasulullah Dari Makkah ke Madinah Tentu tahun baru hijriah diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum Untuk mewaknai proses perubahan bangsa dan negara yang lebih baik ke depannya Terlebih dengan telah terpilihnya presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru Juga diharapkan dapat menghantarkan Indonesia menuju Indonesia yang berkemajuan Latas bagaimanakah seharusnya kita menyikapi peringatan tahun baru Islam ini? Simak himawan Sekjen Dewan Masjid Indonesia Yang juga Ketua Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dokter Iman Adarud Hudni terkait memaknai perayaan tahun baru Islam 1436 hijriah Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda Saudara-saudara pemirsa, bangsa Muster Haer Pada kira-kira, tidak kira-kira ya, 36 tahun yang lalu Ketika lonceng pergantian tahun 1.400 hijriah masuk 1.401 hijriah Umat Islam Indonesia berkemuruh merayakan tahun itu Sebagai awal dari kebangkitan umat Islam dunia Dari dengan masuknya abad ke-15 hijriah Hiru Piko Sambutan yang meriah Dari umat Islam itu Kelihatan benar dalam suasana Rame di Stadion Utama Senayan yang sekarang Bernama Gelura Pungkarno 36 tahun yang lalu Nah sekarang Ketika umat Islam di berbagai tempat Mengalami berbagai kesulitan Di kawasan-kawasan timur tengah Umat Islam dalam krisis damai Peperangan di mana-mana Terror juga terjadi Di kawasan teluk juga demikian Di anak benua India juga demikian Dan juga bahkan di Afrika Utara Semuanya memerlukan mendapatkan kedamaian Karena itu Di antara penduduk Islam terbesar di jaket ini Yaitu negara yang berkenal Indonesia ini Dengan damai Bisa melewati tahun ke tahun Maka kebangkitan umat Islam dunia nampaknya Dan harapannya kiranya umat Islam Indonesia lah memimpin itu Karena itu hijriyah Dan bergantian tahun hijriyah ini harus benar-benar kita sambut dengan benar Bahwa hijriyah kita maknai bukan hanya sekedar Perpindahan tempat Secara letter-lekt Kalau waktu itu adalah Nabi Muhammad berserta sahabatnya Dari Mekah ke Medina Tapi pada arti yang paling substansial itu juga Itu sebagai proses perubahan Yang juga evolusioner juga bisa revolusioner Dalam pengertian bahwa Semuanya bermakna progresif Tidak merusak Jadi hijriyah Atau hijriyah sendiri adalah Anti kemapanan Kalau anti kemapanan itu Berarti kita tidak puas dengan apa adanya Tetapi bukan tidak puas dengan adanya Itu adalah merusak dengan apa yang ada Tetapi adalah Apa yang ada harus diubah menjadi Lebih baik dari hari kemarin Karena itu Momentum hijriyah ini Kita serukan Semua masyarakat Islam Bisa menyambutnya Bukan dengan pesta pura Bukan dengan kebiar mesusuar Bakar mercon atau apa Tetapi Juga jangan kalah dengan bagaimana Masyarakat-masyarakat dunia Menyambut tahun barunya Dengan pesta-pesta yang luar biasa Yang memukau Tetapi kehilangan makna Di hijriyah inilah kita berikan makna Substantif Makna substansial Makna hakiki Sehingga Kita Benar-benar mengalami perubahan yang Yang signifikan Perubahan yang real Perubahan yang nyata Nampaknya juga Pergantian tahun baru hijriyah Menuju 1436 hijriyah ini juga Ada momentumnya Yaitu Terpilihnya Pemimpin nasional yang baru Masyarakat Punya harapan besar Dengan pemimpin nasional yang baru ini Jokowi CK Maka Kita semua juga harus memiliki Optimisme yang besar Bahwa Itu saja Tidak cukup Melainkan bahwa Ada sesempat perubahan Yang harus kita wujudkan bersama Sesempat perubahan itu Dengan tetap Menjaga kebaikan Untuk mewujudkan Kebaikan-kebaikan Yang lebih baik lagi Tapi juga tetap Kritis Manakala ada perbaikan Atau kebaikan-kebaikan Yang terkorupsi Oleh satu kejahatan-kejahatan Auntri kejahatan Di masyarakat sekitar kita Inilah harapan kita Karena itu Kalaulah nanti Tanggal 26 ini Misalnya MUI Berkolaborasi Dengan berbagai Lompok masyarakat Islam Untuk Menyambut Datang nyata Tahun berhujudnya ini Dengan simbolik Tidak kalah meriah Dengan tahun yang lain Ini artinya bahwa Tunjukkan Bahwa umat Islam Adalah umat yang besar Umat Islam adalah Umat yang juga Sangat menentukan Bagi Makmur dan keadilannya Masyarakat dan bangsa ini Umat Islam juga Tidak menjadi faktor Perusahaan Justru Umat Islam menjadi Faktor penumbuh keadilan Umat Islam menjadi Faktor penumbuh toleransi Umat Islam juga Faktor Terbinanya Kohabitasi Antara berbagai Masyarakat Yang bermacam-macam itu Karena Islam Adalah Agama Rahmatan Lil'alamin Demikianlah Agar kita semua Bisa keluar rumah Pada waktu itu Sampai waktu 6 Sukur-sukur Meramaikan Berduyun-duyun Kesenayan juga Bersama Atau Meramaikan Di setiap Masjid kita Untuk Mengingatkan kita Bahwa Tahun baru Dijriah Sekarang ini Harus kita ingat juga Moharam Bulan berikutnya Bulan apa Bulan apa Bulan apa Mudah-mudahan Tahun Ini bukan Kita lupakan Tetapi Susu saatnya Kita mengingat Karena itu adalah Sejarah kebesaran Dari masyarakat Dan agama Yang besar Ya pemirsa Analisa tadi Menutup jumpa Kita kali ini Saya Arina Nur Rahmah Beserta guru Yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Anda Jangan lupa Saksikan berita Dan analisa Setiap harinya Hanya di TV Salam pencerahan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa